Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi Sekaligus kabar gembira untuk rekan-rekan guru P3K Yang mana di sini ada sebuah informasi penting ya Terkait desas-desus pensiun untuk P3K Di sini katakan ya bahwasannya Berapa dana JHT yang diterima PPPK ketika pensiun Begini perhitungannya Jadi dana JHT itu sudah ada dalam peraturan Permendik bu teman-teman Sudah ada dalam peraturan pemerintah terkait Jaminan hari tua untuk pegai pemerintah dengan perjanjian kerja Nah di sini kita bisa simak ya Informasi yang dirilis di JPNN.com terkait JHT itu sendiri Nah di sini di JPNN.com ya Salah satu media elektronik yang cukup terkenal Dikatakan ya JPNN.com Jakarta Bahwasannya mulai bulan ini Sejumlah daerah sudah memperlakukan Pemotongan dana jaminan hari tua atau JHT bagi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja P3K Angkatan 2019 Besarannya yaitu 3,25% dari gaji pokok dan tunjangan Nah jadi bagi teman-teman yang sudah aktif menjalani rutinitas sebagai P3K Terutama untuk angkatan tahun 2019 Itu akan mulai diberlakukan Pemotongan sebesar 3,25% dari gaji pokok untuk jaminan hari tua atau JHT Dan kalau di angkatan 2019 ini diberlakukan Maka secara otomatis di angkatan-angkatan berikutnya Yaitu di tahun 2021 dan 2022 Pasti akan diberlakukan pula Seperti itu Bapak Ibu ya Nah disini dikatakannya Dari ketua forum P3K Kabupaten Jember Susi Yanto Mengungkapkan Dana JHT ini dikelola oleh PT Taspen Sehingga diharapkan ketika pensiun Mereka akan mendapatkan uang yang bisa dimanfaatkan untuk hari tuanya Tentunya dengan adanya dana JHT ini Itu menjadi satu angin segar ya Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Karena nantinya di hari tua atau di masa pensiun Itu bisa menerima dana JHT yang bisa dimanfaatkan Atau dipergunakan untuk keperluan hidup di masa pensiun Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi dana JHT ini akan kami terima sekaligus Dan tidak dibayarkan per bulan Kata Susi Yanti kepada JPNN.com hari Minggu tanggal 13 bulan 2 2022 Seperti itu Bapak Ibu ya Lantas berapa dana JHT yang diterima P3K nanti saat pensiun Susi Yanto mengungkapkan berdasarkan simulasi yang dijelaskan PT Taspen Kabupaten Jember Nilai mencapai puluhan juta rupiah Berikut simulasinya untuk golongan 9 Jika P3K usia 40 tahun dengan gaji 3,8 juta Atau 3,820,900 Potongan JHT 3,25% teman-teman ya Masa kerja 20 tahun Pensiun P3K guru 60 tahun dikali 12 bulan Maka totalnya 240 bulan Seperti itu perhitungannya ya Jadi potongan 3,25% dikalikan 3,820,900 Totalnya adalah 124,179,25 Ini potongan bulanan untuk P3K Yuran JHT 1179,25 ini Kemudian dikalikan 240 bulan Sehingga totalnya 29,830,20 Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi ketika pensiun Akan mendapatkan JHT kurang lebih 29 jutaan Ini hanya simulasi Karena bisa saja lebih dari itu Kalau gaji dan tunjangan P3K lebih besar Nah perlu teman-teman pahami bahwa Hal terkait dengan JHT ini Coba diterapkan ya Coba diterapkan atau informasi ini Datang dari Kabupaten Jember Yang secara otomatis diinformasikan juga Oleh PT Taspen dari Kabupaten Jember Dan diliput langsung oleh Media elektronik yaitu jpnn.com Seperti itu Bapak Ibu ya Nah disini dikatakan ya Bahwasannya Susianto mengungkapkan P3K Kabupaten Jember Akan dipotong dana JHT mulai Maret 2022 Jadi ini untuk Kabupaten Jember ya Ini sebenarnya bagus teman-teman ya Positif teman-teman Karena itu ada dana pensiun Untuk teman-teman guru honorer atau P3K Yang nantinya memasuki masa pensiun Jadi ada semacam pemberian JHT Atau jaminan hari tua Yang tentunya sangat bermanfaat teman-teman ya Dan ini merupakan salah satu terbosan yang luar biasa Jika betul-betul dilaksanakan di Kabupaten Jember Dan mudah-mudahan di seluruh Indonesia juga Bisa seperti itu Bapak Ibu ya Seperti itu Nah disini katakan Susianto mengungkapkan P3K Kabupaten Jember Akan dipotong dana JHT Mulai Maret 2022 Dengan adanya potongan JHT Hak dan kewajiban P3K sudah lengkap Mereka tidak lagi menjadi Aparatur sipil negara kelas 2 Untuk diketahui Dalam leger gaji Januari 2022 P3K 2019 sudah dikenakan potongan berupa pajak 0 rupiah BPJS kesehatan 4 persen Potongan IWP sebanyak 37.088 rupiah Atau 1 persen Selain itu potongan IWP sebanyak 109.909 rupiah Atau 3,25 persen Potongan taperum 0 rupiah Potongan JKK 7.120 rupiah Dan potongan JKM 21.359 rupiah Untuk JHT belum ada potongan sama sekali Nah terkait dengan dana JHT yang diterima P3K ketika pensiun Ini informasinya baru diinformasikan dari Kabupaten Jember ya Dan langsung diungkapkan oleh Ketua Forum Honorer P3K Kabupaten Jember Bapak Susi Yanto Yang tentunya sudah dikoordinasikan juga dengan PT Taspen Kabupaten Jember Terkait adanya JHT Seperti itu Bapak Ibu ya Dan mudah-mudahan dengan adanya informasi itu Itu bisa istilahnya Apa namanya teman-teman ya Itu bisa memicu bahwasannya P3K itu butuh juga untuk jaminan hari tua Seperti itu Bapak Ibu ya Dan tentunya ini sebenarnya sudah Ada dalam peraturan sih teman-teman ya Sudah ada dalam peraturan terkait jaminan hari tua Dan tentunya ini akan semakin dikoordinasikan oleh pemerintah Apalagi untuk proses rekrutmen P3K Itu masih dalam proses untuk P3K 2021 Dan tentunya P3K 2022 Jadi kalau misalkan angkatan 2009 dapat JHT secara otomatis Untuk angkatan 2021-2022 Itu pasti juga akan dapat Bapak Ibu ya Terkait JHT ini Baik mungkin cukup sampai disini informasinya Terkait perkembangan dana JHT yang diterima P3K ketika pensiun Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh